Kodam 17, Cenderawasih menyatakan situasi di puncak jaya, Papua Tengah sudah mulai kondusif usai sempat memanas di picu penembakan tiga terduga anggota organisasi Papua Merdeka. Kodam 17, Cenderawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan mengatakan masyarakat sudah mulai beraktivitas seperti biasa. Situasi puncak jaya mulai kondusif, masyarakat mulai beraktivitas, kata Chandra, Jumat, 19 Juli 2024. Chandra menjelaskan situasi memanas dan pembakaran kendaraan aparat yang sempat terjadi di puncak jaya dipicu provokasi dari sekelompok orang saat mediasi dilakukan. Pemicunya saat dilaksanakan mediasi oleh Forkopimda Puncak Jaya dengan pihak keluarga dan warga, terdapat aksi provokasi oleh sekelompok orang. Sehingga masa yang berkumpul ikut terprovokasi berbuat anarkis, kata Chandra. Sebelumnya, TNI menembak mati tiga orang diduga anggota OPM di Puncak Jaya, Papua Tengah, pada selasa 16 Juli. Keesokan harinya atau Rabu 17 Juli, terjadi pembakaran beberapa unit kendaraan TNI Polri oleh warga. Kapolres Puncak Jaya KBP Kuswara menjelaskan insiden pembakaran hingga perusahaan kendaraan aparat itu bermula saat jenazah tiga anggota OPM yang ditembak mati dibawa ke RSUD Mulia, Distrik Mulia. Pembakaran itu ada protes, itu kan karena ada protes dari warga, ujar AKBP Kuswara, Kamis 18 Juli. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!